Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung kembali dengan rekan Faisal Rinaldi yang berada di gedung DPR-MPR. Selamat malam, Faisal. Seperti apa suasana di sana pasca penetapan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR? Ya, David, dan juga pemirsa kami gambarkan dari bedahulu untuk suasana terkini, jelang, maksud kami, usai penetapan sekaligus pembelian Ketua DPR-Ri untuk periode 5 tahun ke depan. Pantangan kami di sini, Davi, untuk suasananya, baik itu di ruang paripurna, ataupun di selasar di gedung Nusantara, ini sangatlah ramai. Meskipun sudah pukul atau waktu menunjukkan sudah pukul setengah tujuh malam, memang untuk suasana di sini masih sangat padat, sangat ramai oleh para keluarga, ataupun kerabat daripada anggota DPR yang baru saja dilantik pada pagi tadi. Nah, Davi, terjawab sudah bahwa Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR-Ri untuk periode 2024. 2029, di mana memang 5 anggota DPR ditunjuk menjadi pimpinan DPR dalam 5 tahun ke depan. Dalam rapat paripurna tadi, memang ada 5 anggota DPR yang dipilih atau yang ditunjuk untuk memimpin DPR, yakni mengacu pada Undang-Undang No. 2 tahun 2018, di mana komposisinya adalah 1 orang ketua dan juga 4 wakil ketua. Nah, untuk di dalam Undang-Undang tersebut juga memang mengatur, Davi, bahwa untuk Ketua DPR-Ri diisi oleh pemenang pemilihan legislatif 2024 alias adalah pemenang partai politik adalah PDIP. Sedangkan untuk wakil ketua diisi oleh pemenang partai politik urutan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan yang mengisi Ketua DPR-Ri untuk 5 tahun ke depan adalah Puan Maharani. Sementara untuk wakil ketua DPR-Ri untuk periode 2024-2029, yang pertama wakil ketuanya adalah dari Adi Skadir, yakni dari fraksi Golkar. Kemudian yang kedua adalah Suf Midas Kuahmat dari fraksi Gerinda. Kemudian yang ketiga ada Saan Mustafa dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang wakil ketua DPR-Ri. Yang keempat adalah Cucun Syam Surijal dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dimana tadi dalam rapat peripurna yang kurang lebih berlangsung selama satu jam tadi, memang dipimpin langsung oleh Ketua DPR atau Pimpinan DPR sementara, yakni anggota DPR termuda dan juga anggota DPR tertua. Dimana tadi pengambilan sumpah atau pembacaan sumpah dituntun langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Begitu dimana tadi kelima, Pimpinan DPR yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan, mengucapkan sumpahnya di depan anggota DPR-Ri yang memang hadir secara langsung di rapat peripurna ke-2 untuk periode 2024-2029. Nah tadi rapat peripurna tadi akhirnya ditutup dengan pidato dari Ketua DPR-Ri terpilih periode 2024-2029, yakni Puan Maharani. Memang banyak sejumlah poin yang disampaikan oleh Puan Maharani dalam pidatonya jelang penutupan rapat peripurna ke-2 tadi. Yang pada ini adalah Puan Maharani menyampaikan atau memberikan pesan kepada seluruh anggota DPR-Ri yang sudah dilantik atau sudah akan mulai bekerja pada hari ini untuk tetap memperhatikan keluh kesah dari rakyat. Karena memang anggota DPR-Ri ini pada dasarnya mempunyai tugas, fungsi, dan kewajiban untuk mewakilkan rakyat selama periode atau 5 tahun ke depan ini. Nah kita juga masih menunggu, David dan juga pemirsa, memang kurang lebih sebentar lagi pimpinan DPR yang baru ini akan memberikan konferensi pers pertamanya di depan awak-awak media yang sudah menunggu di sini. Kita nantikan, David dan juga pemirsa, konferensi pers yang akan disampaikan kelima pimpinan DPR periode 2024-2029 nanti. David, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari gedung DPR-Ri. Selamat bertugas yang balik.